Halo, Angiran, kamu mau di imanji sih? Kenapa? Kaget ya? Kalau ini semua gak sesuai dengan harapan kamu. Muktir kejahatannya? Aduh, itu orang bener-bener ya? Kenapa Lisa bisa bebas? Pasti polisi belum bisa membuktikan semuanya, Jok. Tidak bisa jadi, Pak Bos. Lisa ngopong saya. Halo? Halo, Pak Raymond. Gimana? Hasil tes DNA yang Pak Raymond lakukan secara diam-diam sudah keluar. Percuma kan, Pak Raymond? Hasilnya tetap sama, kan? Saya tetap ibu kandungnya putri. Jadi mendingan Pak Raymond bilang sama istrinya Pak Raymond? Kalau harus siap menerima semua kenyataan ini. Telfon saya dimatiin. Dia pasti speechless banget. Karena ternyata hasilnya sama aja. Gak sesuai yang diharapkan. Sekarang saya mau telpon orang yang udah so ide untuk melaporkan saya ke polisi. Dia harus tahu kalau gak semudah itu bisa melawan saya. Halo? Halo? Halo, Pangeran? Aku cuma mau info aja. Kalau aku gak jadi masuk penjara, aku mana disuruh pulang loh sama polisi? Kenapa polisi bisa sampai bebasin Tante Lisa? Halo, Pangeran? Kamu mau diimah aja sih? Kenapa? Kaget ya? Kalau ini semua gak sesuai dengan harapan kamu. Penjara itu gak cocok buat orang seperti saya. Jadi kamu lebih baik mikir-mikir lagi deh kalau mau bertindak. Sekarang kebohongan apa lagi yang Tante Lisa bilang ke polisi? Sampai-sampai polisi bisa melepaskan Tante Lisa. Kamu pikir saya ini tukang bohong? Polisi itu tidak menemukan bukti apapun untuk menahan aku. Jadi percuma aja. Hasilnya tuh sama kok. Polisi udah cek hasil tes DNA-nya. Dan tetap aja hasilnya sama. Saya ibu kandungnya putri. Jadi percuma ya. Kalau hasil tes DNA itu asli, jadi benar. Kalau Tante Lisa itu adalah ibu kandungnya putri. Lain kali, kamu kalau mau bertindak, lebih baik mikir-mikir lagi deh. Apalagi saya ini calon mertua kamu. Kamu bener-bener mengecewakan. Saya bisa aja laporin kamu balik atas dugaan pencemaran nama baik. Tapi saya pikir kau kasian ya. Apalagi ngeliat hubungan kamu sama putri. Putri itu kan anak saya. Jadi saya ingetin kamu lagi. Sebelum bertindak, lebih baik kamu pikir-pikir lagi. Karena ini bisa merugikan diri kamu sendiri. Apalagi hubungan kamu dan putri. Paham gak? Joklat-caramel. Selera kalian sama. Saya ganti dia, mbak. Gini, kalau kamu mau coklat karamel gak apa-apa. Biasanya aja yang ganti. Kalau misalnya kamu mau pesen coklat karamel gak apa-apa kok. Saya ganti yang lain. Saya mau Oreo Mathness-nya, mbak. Gak apa-apa. Iya. Iya, gak apa-apa sih. Tapi tiba-tiba aku gak saya ramahkan itu aja. Aku pengen yang lain. Sama itu ya, mbak. Saya mau pesen ice chocolate ekstra gula. Mel, ice chocolate disini udah manis banget loh. Kamu yakin mau extra sugar? Ya, gak apa-apa sih. Buat naikin mutu aku aja. Aku perlu yang manis-manis. Nah, ngomong kayak gitu barusan pasti bawanya diraku. Dia kelihatan gak nyaman sih dengan keberadaan aku disini. Dan cewek, kalau udah pesen coklat, udah pasti dia bad mood. Mel kenapa tiba-tiba pesen makanan dan minuman yang manis-manis gitu ya? Gak biasanya dia kayak gitu. gue sih pake kehilangan jejak mobil yang bawa si comel. Jadi gue gak tau si comel sekarang di mana. Satu-satunya cara buat ngacak keberadaan si comel ya lewat IG story-nya. Tapi sampe sekarang belum ada update apa-apa. Gue udah nanya si Dina, tapi dia juga gak tau persen sama mel makan di mana. Akhirnya gue tau si comel di mana. Boski, 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 Boski. Boski, Boski, Boski. Ya, Tin. Ini ada proposal yang tim sama saya udah buat. Kayaknya harus di cek deh, Bos. Kamu taruh di meja saya aja ya. Saya udah rusak sebentar. Ini game sana nanti, Boski. Harus sekarang di ceknya. Karena emang tinggal lewat Boski doang supaya bisa di cek-cek sama Pak Raymond. Kita gak bisa kasih ke Pak Raymond kalau belum di cek-cek sama Pak Rizky. Nah. Kalau gue baca proposal-nya dulu, bisa-bisa si comel keburu-pergi dari Cafe Magenta. Eh, gini, Boski cek dulu. Gini, saya keluar cuma 30 menit. Sebelum saya balik, kalian kan bisa di cek lagi proposal-nya. Boski, 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 Boski. Kita berdua tuh udah di cek berkali-kali. Jadi emang bener-bener tinggal Boski doang yang harus ngecek. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, bisa langsung direvisi. Ya kan? 30 menit. Gak bisa. Boski pasti buru-buru pengen pergi nyusulin Mel. Gara-gara dia liat tag lokasi Mel di postingan Instagram-nya. Gak ada yang bisa bikin Boski sampai pengen undak kerjaan nih selain urusan Mel. Mel, lagi ngapain juga sih Mel? Pakai ngetek lokasi segala. Makasih ya, nanti juga akan saya sampaikan ke pangeran. Oh iya, mumpung saya ingat. Tolong ya, Mbak Ines nanti print proposal yang udah saya kirim via email itu juga udah di-approve kok. Baik, Mbak. Saya permisi ya. Ya. Jadi pihak polisi tidak bisa membuktikan kalau hasil tes DNA Lisa Banawati dan Putri Aurora itu dipalsukan. Tapi percaya sama saya, Pak. Tante Lisa Banawati sangat mahir dalam hal-hal seperti ini. Dokumen itu pasti dipalsukan. Tapi gak mungkin, Pak. Percaya sama saya, Ibu Lisa Banawati itu bukan ibu kandungnya Putri Aurora. Itu pasti semua dipalsukan. Saya minta semuanya dicek ulang. Tolong dicek ulang, Pak. Apa gak bisa? Karena pihak penyidik yakin kalau tes itu adalah asli dan otentik. Percaya sama saya, Pak. Tes itu dipalsukan. Gak mungkin hasilnya seperti itu. Kalau menurut polisi itu asli, berarti aku ini anak kandungnya Tante Lisa. Saya belum bisa percaya soal itu, Putri. Saya masih yakin Tante Lisa udah palsuin surat itu. Tapi karena dia terlalu pintar, polisi jadi gak bisa melacak itu semua. Halo, Pak Supardi. Nanti saya telpon lagi. Iya, Pak. Jangan dimatiin. Lanjutin aja obrolannya. Kalau bisa lewat speaker ya, supaya aku juga bisa dengar. Pak Supardi, silahkan lanjutkan. Tim kami sudah melakukan penyelidikan semua dokumen dari Ibu Lisa itu tidak ada yang palsu. Kalau Anda ingin terus melanjutkan penyelidikan ini, bisa jadi Ibu Lisa akan melapor Anda balik atas penyemaran nama baik. selamat menikmati. Intro PEMBICARA 1 Saya tahu, kamu pasti kecewa sama penjelasan Pak Supardi tadi kan Tapi kamu jangan gegabah, kamu tenang dulu ya Kamu jangan sampai nekat dan kebawa emosi Tapi ini semua cuma permainan Tante Lisa kan Tante Lisa ngelakuin semuanya supaya bisa hancurin aku sama ibu kan Aku bukan anak kandung Tante Lisa kan Sayang, saya minta kamu tenang dulu ya Saya janji saya akan selidikin semuanya Tapi sekarang saya minta kamu tenang dulu ya Aku gak bisa nunggu lagi, aku harus selesain sekarang Aku gak bisa biarin Tante Lisa nyakit ini ibu dengan cara kayak gini Putri Putri Terima kasih telah menonton!